Tiga hal yang sekarang mendadak jadi booming, yaitu kata obat, kedua kata darah, ketiga kata dokter. Saya ulangi tiga hal yang populer, kata obat, kedua kata darah, ketiga kata dokter. Nah contohnya gini, oh kamu kena covid ya? Sudah dapat obat belum? Maka di mana-mana, begitu orang dengar kata covid, pasti arahnya obat. Nah maka obatnya muncullah, obat ramuan cungkok dari akar-akar, lalu orang masak, lalu aromanya begitu menyengat, lalu minum itu katanya bisa menyembuhkan yang covid. Begitu orang kena lagi, saya sudah mulai batuk-batuk di, obatnya mana, obatnya, siapa yang ada obat? Maka cari di apotik, apotik semua habis obatnya. Tolong kontak teman-teman di luar kota apakah ada stok obatnya. Nah kata obat, ini terus menerus kita dengar sampai hari ini. Bagaimana kata darah? Darah juga sama. Wah orang ini sudah sangat parah, lalu dibuatlah kalimat, ibu ini atau bapak ini umur sekian membutuhkan darah, plasma, darah. Oke, jadi kata obat, kata darah. Kalau saya seorang pasien, seorang yang sakit, lalu saya sakit, teman saya di samping atau keluarga saya di samping berkata, Pak Aiter, obatnya sudah tiba. Saya senang sekali. Kenapa? Karena begitu dengar obatnya sudah tiba, ada satu pengharapan, saya makan obat, bisa sembuh. Oke, kalau saya sudah parah, dokter bilang harus ada plasma darah. Wah cari di mana kondisi begini plasma darah susah. Lalu ada saudara di samping saya, bisik-bisik kepada saya, Pak Aiter, darahnya sudah ada. Maka saya akan senangnya luar biasa, karena obat, begitu saya dengar, kemungkinan saya bisa ketolong. Plasma darah, kemungkinan besar saya bisa ketolong, karena antibody saya akan naik. Lalu kata ketiga yang populer, Kamu di dokter mana? Di rumah sakit itu, kamu pakai dokter siapa? Nah, tiga hal penting ini yang saya mau sharing hari ini. Pertama tentang obat, kedua tentang darah, kita hafal ya. Obat, darah, dokter. Rumah sakit boleh bagus, tapi dokternya tidak ada. Maka rumah sakit yang bagus tidak ada guna, karena kuncinya adalah dokter. Oh, susternya banyak, tetapi semua hanya bisa jaga, tidak bisa mengobati, karena dokternya tidak ada. Berarti di rumah sakit, yang paling penting adalah dokternya. Kalau dokternya analisanya tepat, barulah bisa kasih obat yang tepat. Kalau dokternya mengatakan, pasien ini butuh plasma darah, kalau dikasih plasma darah, maka tepat. Kalau dokternya bilang, saya mau plasma darah, dikasihnya air, itu salah. Dokter bilang, belum perlu plasma darah, semua kipu-kipu cari plasma darah, padahal pasien ini masih flu biasa. Jadi kuncinya ada di dokter. Dokternya kenapa bisa bilang pakai obat ini, atau pakai darah ini, karena dia yang menganalisa, dia yang mengetahui, pasien ini sudah segawat apa. Oke, nah sekarang, obat ini hanya butiran, atau cairan, atau yang pakai minum, dia ini pasif. Dia tidak bisa gerak sendiri ke mulut orang. Dia kalau ditaruh di gudang, selama-lamanya dia digudah. Darah manusia, kalau tidak diambil, selama-lamanya ada di tubuh manusia. Seperti di gudang tubuh. Tetapi yang paling penting di antara tiga, obat, darah, sama dokter, dokter yang paling penting. Jadi keputusan obat mana yang dipakai, itu dokter. Keputusan darahnya diambil, yang punya siapa, itu dokter. Lalu yang akan mengecek, ini darahnya cocok atau tidak, ini orang-orang di dalam dunia medis. Obat begitu banyak. Ada obat cacing, obat panu, obat pusing, obat sakit gigi, begitu banyak. Tetapi mana obat yang paling tepat? Obat yang paling tepat, mesti dokter yang menentukan. Mesti dokter yang menentukan. Darah begitu banyak di tubuh manusia, ada darah anak kecil, darah orang tua, darah banyak orang yang punya penyakit macam-macam, tapi dokter yang menentukan darah yang menang. Kalau analisa dokter itu tepat, obat yang dikasih itu pas, maka pasien akan ketolong. Tetapi kadang-kadang dokternya sudah tepat, obatnya sudah tepat, pasien tetap tidak tertolong. Kenapa? Karena dokter ini sangat terbatas. Dokter hanya bisa melayani berdasarkan pengalaman, tetapi nyawa manusia bukan di tangan dokter. Nyawa manusia ada di dalam Tuhan. Nah, maka kita lihat ya. Tadi obat, lalu darah, lalu dokter, sekarang muncul yang paling penting, dibalik semua itu, ada Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih bijaksana kepada dokter, maka dokter akan kasih salah obat. Kalau Tuhan tidak kasih bijaksana kepada dokter, maka dokter akan mengobati pasien, dia salah duga semua penyakitnya. Maka kuncinya ada di Tuhan. Maka dokter-dokter harus mempunyai hati yang cinta kepada Tuhan. Kenapa? Karena terlalu banyak penyakit yang dokter tidak bisa mengerti karena banyak penyakit tidak pernah dia pelajari di bangku dia kuliah. Waktu seorang dokter sekarang sudah melayani 30 tahun, dia tidak pernah belajar di bangku kuliah tentang COVID. Karena COVID baru muncul sekarang. Jadi banyak penyakit yang dia tidak bisa selesaikan, oleh sebab itu perlu ada yang lebih tinggi yang dia harus bersandar. Itu adalah Tuhan. Maka dokter harus bersandar kepada Tuhan untuk melakukan dianoksa, khususnya penyakit. lalu pasien-pasien juga berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan kasih bijaksana kepada dokter untuk dokter-dokter bisa merawat dan memberikan obat yang tepat. Jikalau dokternya bersandar kepada Tuhan, pasien-pasien bersandar kepada Tuhan, lalu hasilnya orang yang sakit tetap mati. Apakah dokternya yang salah? Atau orang yang berdoa salah? Jawabannya tidak. Karena nyawa manusia ada di tangan Tuhan. Kalau sudah tiba waktunya, kita kasih obat termahal di dunia, dokter terbaik di dunia, kalau sudah tiba waktunya, misalnya si A diobati, si A tetap akan mati. Sedangkan kalau si B belum saatnya mati, misalnya ya, hari ini dia belum saatnya mati, tetapi mungkin matinya satu tahun kemudian. Meskipun seolah-olah dia dikasih salah obat, dia apakah mati? Dia tidak mati, karena saatnya belum tiba. Oleh sebab itu, kalau terjadi kematian di dalam keluarga kita, misalnya ayah, ibu, adik, koko, cece, meme, lalu kadang-kadang kita merasa bersalah. Kenapa saya tidak telepon dia dulu? Kenapa saya tidak kunjungi dia dulu? Lalu dia sudah meninggal, coba kalau saya kunjungi dia pasti ketolong. Belum tentu. lalu kalau saya kunjungi dia pasti ketolong. Bisa ketolong, tapi belum tentu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah sekarang, yang terjadi, dia sudah meninggal. Maka, yang hidup, jangan terus berpikir, aduh, kenapa saya tidak telepon dia? Aduh, kenapa saya tidak antar obat ini? Aduh, kenapa saya koperledor? Aduh, kenapa COVID ini dari saya? Lalu tular ke dia. Oke? Nah, kalau waktunya sudah tiba, ini di dalam kendak Tuhan, kendak Tuhan, maka kita yang hidup, kita semakin harus takut kepada Tuhan. Karena saat saya, saat kita semua akan segera tiba juga. Oke? Jadi, jangan terus kita merasa, gara-gara saya, maka papaku mati, gara-gara saya, adikku mati, gara-gara saya, pembantuku mati. Itu memang kita merasa kita ada salah, tetapi, kalau belum waktunya mati, tidak mungkin mati. Kalau sudah saatnya mati, orang itu pasti akan mati. Meskipun dia sehat-sehat, banyak cerita kita bisa lihat, ada orang lagi orang raga, mati. Lagi futsal, mati. Lagi duduk, nonton TV, kipas-kipas mati langsung. Karena saatnya sudah tiba. Oke? Itu harus kita pahami baik-baik, supaya kita jangan menyalahkan diri. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke tiga poin tadi. Ada obat, ada darah, dan ada dokter. Tiga poin ini yang paling penting adalah dokter. Dokter analisa penyakit. Nah, sekarang di dalam hal rohani, tadi kan di dalam hal penyakit ya, fisik. Kalau di dalam hal rohani, siapa yang deteksi kita punya masalah rohani? Dokter-dokter, itu dokter-dokter yang deteksi yang kelihatan. Saya bengkak, oh giginya sakit. Tapi urusan rohani, saya punya pergumulan di dalam hati saya, jiwa saya yang sedang berontak dan kosong, siapa yang mendeteksi? tidak ada satupun orang yang bisa mendeteksi karena setiap orang mempunyai kekosongan di dalam diri. Oleh sebab itu, manusia yang di dalam dunia ini, manusia hidup di dalam kekosongan dan pergumulan karena dia tidak tahu mau kemana. Manusia sudah berdosa, maka manusia ada di dalam kekosongan. maka seringkali kenapa orang melamun tiba-tiba nangis. Ada kekosongan, ada ketersendirian. Orang kaya jangan kira mereka senang. Setelah dia berhappy-happy senang-senang sama teman, dia akan duduk merenung, dia sedih. Dan ada kekosongan di dalam diri yang belum pernah bisa diisi oleh siapapun. Sejarah mencatat pelawak-pelawak dunia yang paling top yang bisa membuat seluruh orang tertawa, pelawak-pelawak akhirnya mati bunuh diri. Mengapa? Karena dia bisa membuat orang tertawa tapi tidak bisa membuat dirinya bersuka cita. Maka pelawak-pelawak top dunia bunuh diri. Artis-artis yang ganteng-ganteng cantik-cantik sudah terkenal, sudah dapat uang banyak mendadak loncat dari apartemen bunuh diri. Kenapa? Ada kekosongan di dalam. Artis-artis penyanyi-penyanyi top dunia mendadak overdosis narkoba. Di Indonesia banyak artis-artis top hebat-hebat satu-satu narkoba. Pelawak-pelawak satu-satu narkoba. Artis-artis senior orang-orang top satu-satu narkoba. Kenapa? Karena narkoba membuat orang itu masuk ke dunia lain maka dia konsumsi itu karena ada kekosongan sekarang dia mau melarikan diri maka dia konsumsi narkoba. Akhirnya kena tangkap ada yang akhirnya bisa diselamatkan ada yang akhirnya overdosis dan mati. Anak-anak sekolah belum punya kerjaan belum punya istri belum punya suami mengapa ada anak sekolah mati bunuh diri karena ada kekosongan. Mengapa ada anak SD tulis kalimat perpisahan di YouTube di Instagram inilah perkataan saya terakhir saya akan pergi selama-lamanya jangan salahkan siapapun karena saya ambil keputusan sendiri lalu dia bunuh diri. Anak SD anak SD pikiran masih begitu pelong enggak banyak beban enggak usah mikirin nanti besok makan apa mama sudah siapkan tapi bunuh diri. Jadi baik dari kecil sampai yang paling top profesor top dunia konglomerat top dunia satu persatu banyak yang akhirnya bunuh diri. Apalagi orang-orang biasa tukang parkir banyak yang bunuh diri. tukang-tukang yang lain-lain ada yang banyak bunuh diri. Yang baru menikah hari ini besok bunuh diri. Kenapa? Karena ada kekosongan di dalam yang belum pernah bisa diselesaikan. Dia tanya temannya temannya juga ada kekosongan. Dia tanya teman yang lain temannya juga ada kekosongan. Maka satu-satunya yang bisa mengetahui kita punya penyakit rohani itu apa? Dia adalah Tuhan. Nah sekarang bagaimana tahu saya punya kekosongan melalui Alkitab? Alkitab mencatat semua rahasia-rahasia manusia yang penuh dengan kekosongan. Dan Alkitab mencatat rahasia-rahasia orang yang dulunya kosong. lalu bagaimana Tuhan menjama mereka lalu mereka selamat. Dan Alkitab juga mencatat bagaimana orang-orang yang tidak ada pegangan hidup akhirnya mati satu-satu. Maka dari firman Tuhan dari Tuhan yang hidup yang bisa memberikan kepada kita apa yang kurang. dokter yang hidup yang bisa menganalisa pasiennya sakitnya apa. Dokter yang sudah mati tidak mungkin bisa memberikan analisa. Semua dewa-dewa itu dewa-dewa mati. Punya mata tidak melihat. Punya telinga kita ngomong dia tidak dengar. Punya mulut begitu besar tidak pernah bersuara berkata kepada kita punya tangan tidak pernah dia gerak. Punya kaki tidak pernah dia jalan. Kita yang harus gendong dia. Itu Tuhan yang mati. Tuhan yang mati tidak mungkin bisa deteksi kita punya kesalahan di mana. Dokter kalau sudah mati tidak pernah bisa deteksi saya punya gigi sakitnya di mana. Tapi dokter yang masih hidup dialah yang bisa. Maka Allah yang hidup yang bisa mengetahui saya punya penyakit jiwa ini apa? Saya punya penyakit rohani itu apa? Yaitu jiwaku kosong. Nah karena jiwa kosong itulah manusia mulai hidup di dalam dunia yang tidak punya pegangan lalu manusia coba mau pegang. Coba lihat ya. Seorang anak kalau sudah mulai mau tenggelam dia akan mulai pegang. Apa yang dia pegang? Ada dia pegang daunnya dia tenggelam. Ada ranting yang ngambang dia pegang rantingnya lalu dia tenggelam. Lalu dia lihat ada balok kayu yang begitu besar dia peluk balok itu maka dia terapung. Nah lihat waktu dia terapung karena dia punya tangan kuat untuk memeluk balok itu tetapi dia terapung di lautan sekarang sudah dua bulan maka tangannya sudah tidak kuat memeluk karena sudah mengigil dia harus lepas balok itu. Begitu dia lepas dia tenggelam. Balok tidak pernah tolong dia karena balok tidak pegang dia dia yang pegang balok. Dia kalau pegang balok dia pasti suatu saat akan lemas dan pasti lepas. manusia waktu mau jatuh dari tebing dia pegang pohon di tebing lalu kakiknya gantung-gantung dia gantung sudah 5 jam 6 jam 7 jam 8 jam pasti jatuh karena tangan tidak kuat dan akan lepas. Maka satu-satunya cara bukan balok yang pegang saya waktu saya sedang goncang waktu manusia sedang kosong sedang tenggelam kita ini seperti sedang tenggelam di dalam dosa kita perlu pegang yang kita pegang ada balok kayu yang kita pegang sesuatu yang luar biasa kita anggap teman tapi karena kita yang pegang kita tidak kuat memegang maka satu rahasia supaya kita selamat adalah yang kuat yang pegang tangan kita kalau kita ada di lautan lalu ada perahu nelayan lalu kita sampai ke perahu nelayan lalu nelayannya dengan tangan yang kuat memegang tangan kita kita akan selamat ditarik ke atas tetapi kalau kita tidak dipegang oleh nelayan nelayan hanya taruh tangan lalu kita yang dengan kekuatan yang besar untuk pegang dia sedangkan arus begitu kencang maka kita akan terbawa dengan harus jadi perlu ada satu tangan yang sangat kuat yang memegang sekarang saya kasih contoh sederhana waktu kita kecil contoh sekarang ini tangan saya ini tangan waktu kecil waktu saya pergi sama mama ini tangan mama saya pegang tangan mama lalu kita jalan-jalan mama akan merubah posisi tangan menjadi mama yang pegang anak tapi anak-anak pinter dia lepas lagi dia pegang dengan mama nah ini tangannya anak ya ini tangannya mama dia pegang yaudah mama jalan jajat-jajat begitu anaknya tergelincir licin jatuh dia tangan anak akan jatuh dia gak kuat oke sebaliknya mama yang pegang tangan anak ini lihat anak ini kalau jatuh dia gak bisa lepas dari tangan yang mama semua orang tahu orang tua pasti tahu ini anak suka pegang kita waktu dia pegang kita bahaya dia bisa tergelincit dan jatuh maka orang tua yang pegang tangan anak tapi anak gak senang dipegang ini dia lebih enak dia pegang supaya dia akan mengkapur oleh sebab itu kalau kita yang pegang kita gak kuat maka perlu yang lebih kuat yang memegang demikian juga hidup kita kita perlu bukan pegang tangan Tuhan kita pasti lepas Tuhan yang pegang tangan kita saya ulangi ya banyak orang berpikir saya sudah pegang ilah ini saya sudah pegang ilah bahkan saya sudah kantong saya sudah pakai jimat saya sudah pegang gak kuat saya sudah bawa pulang saya sudah pegang gak kuat karena itu Tuhan yang mati Tuhan yang hidup dia yang akan pegang tanganku sehingga aku tidak akan tergelincir oke oleh sebab itu semua manusia yang ada di dalam dosa Alkitab mengatakan manusia itu hidupnya hidupnya seperti terombang embing lalu hidupnya seperti ada di dalam lumpur dosa kalau kita lihat di hutan ada lumpur hidup orang jatuh ke dalam makin dia goyang makin tergelam makin dia goyang makin tergelam makin dia goyang makin tergelam maka supaya dia waktu masuk ke lumpur hidup bisa keluar mesti ada orang dari atas yang tarik dia keluar seperti sumur yang begitu dalam lubang sumur ada orang yang jatuh di dalam lalu dua orang di dalam sumur saling bicara jangan takut saya tolong kamu jangan takut kita bersandar kepada ilah kita mereka mereka tetap di bawah sumur maka satu-satunya cara untuk keluarkan orang di dalam sumur mesti ada yang dari luar sumur dia yang akan keluarkan tidak bisa dari bawah sumur lalu tolong menolong untuk keluar sama kita ini orang berdosa kita ada di lumpur dosa kita ada di sumur dosa mau keluar tidak bisa kita semua ada di dalam maka perlu yang kuat yang dari atas yang menarik kita keluar itulah Tuhan maka Tuhan itu seperti dokter tadi dokter mengatakan bapak kena penyakit paru-paru dokter mengatakan bapak kena ginjal itu dokter yang bagus dokter yang tidak bagus pasiennya kena ginjal dia bilang bapak kena demam pasiennya sakit jantung bapak sakit gigi itu dokter palsu dokter yang sungguh-sungguh bagus dia jujur kasih tahu penyakit parah kita dimana lalu dokter yang sudah kasih tahu penyakit parah dokter itu yang juga kasih tahu obatnya obatnya apa pil obatnya apa darah plasma darah translusi darah itu dokter yang akan menentukan nah sekarang kembali ya Tuhan itu seperti dokter dokter harus hidup baru bisa menganalisa dokter mati tidak bisa maka Tuhan yang hidup menganalisa manusia memberitahukan manusia orang berdosa dan dokter yang sesungguhnya yaitu Tuhan itu dia yang kasih tahu obatnya nah obatnya apa bukan dengan pil bukan dengan ramuan tumbuh-tumbuhan untuk selesaikan kekosongan obatnya adalah darah nah ini menarik oh tadi kan saya cerita plasma darah translusi darah dan seterusnya nah di dalam hal dosa dan kekosongan diri dokter yang sejati yaitu Tuhan dia kasih tahu caranya hanya satu yaitu pakai darah contoh sekarang kenapa orang kejar-kejar obat covid obat cacing itu dikejar-kejar oh karena menurut peneritian obat ini bisa menyembuhkan seluruh dunia cari kesan tetapi waktu WHO cek mereka belum begitu yakin misalnya ya sampai sekarang misalnya akhirnya orang bingung nanti dikasih tahu ini bisa semua cari telur hanya telur naik harga gila-gilaan nanti kalau ada orang iseng-iseng bilang petai maka petai punah di dalam dunia nanti diborong sama orang semua kenapa karena orang begitu dengar apalagi dari dokter hebat bilang misalnya mangga nanti mangga botak semua sama daun semua diambil sama orang kenapa karena mereka dengar kalimat dari dokter atau dari orang-orang terkentuk sekarang penyakit saya kekosongan jiwa saya Tuhan sudah kasih tahu obatnya adalah darah kalau begitu mari kita cari darah jawabannya tidak usah kita cari karena cari sampai manapun tidak ada karena Tuhan sudah siapkan darah nah ini menarik ya kalau saya dokter saya berkata pasien ini perlu plasma darah dokter berkata saya punya darah beda sama pasien saya gak bisa ambil cari orang lain dokter hanya usulkan suruh orang cari lalu minta-minta siapa yang mau kasih tapi Tuhan lain Tuhan bilang upah dosa adalah maut manusia harus mati tapi obatnya adalah darah oh mari kita cari kita cari keliling dunia cari obatnya itu ada dimana Tuhan bilang gak usah cari Tuhan sudah siapkan yaitu apa melalui Yesus yang turun ke dalam dunia dia mati untuk kita dia alirkan darah melalui darah Yesus itulah barang siapa yang percaya kepada Yesus yang sudah mati itu dan sudah bangkit kita diselamatkan sekarang harga satu obat covid ada orang jual sampai berjuta juta orang kejar saya mau pesan saya mau pesan lalu ada alat teknologi canggih untuk orang covid saya mau keluargaku dipasang miliatan pun saya payah semua rela untuk apa anggota keluarganya sembuh maka ada yang keluar sampai ratusan juta ada yang keluar sampai begitu mahal karena apa karena mau alat itu supaya keluarga sembuh sekarang kekosongan jiwa saya mestinya harus bayar mahal untuk beli obatnya tapi Tuhan tidak tagih uang Tuhan kasih gratis tidak ada dokter mau kasih pasien rawat di ICU gratis semua ventilator semua obat semua info semua alat-alat semua operasi gratis satu pasien gratis pasien kedua gratis seribu pasien gratis sejuta pasien gratis dokternya langsung jatuh miskin rumah sakit langsung bangkrut tapi Tuhan lain Tuhan kasih tahu manusia sudah berdosa hatimu kosong tidak ada jalan keluar lain kecuali darah darah siapa darah Yesus yang harus dicurahkan nah inilah yang saya sharingkan di dalam dunia ini orang cari obat di dalam dunia ini orang perlu plasma kenapa karena ada penyakit covid yang orang takut dan dokter-dokter terus merawat tapi dokter-dokter tidak mampu merawat orang karena dokter sendiri ikut mati kena covid demikian juga manusia berdosa saya mau tolong orang berdosa saya sendiri orang berdosa saya sendiri harus mati semua orang-orang top orang-orang salah satu persatu sudah masuk dalam kuburan dia tidak bisa menolong orang hanya satu-satunya yang pernah mati dan pernah bangkit itu adalah Yesus dan melalui dialah kekosongan jiwa kita diisi oleh Tuhan dan ini gratis oke terakhir kita dari kecil ingin kalau sudah besar ingin menikah lalu ingin punya rumah waktu saya dulu masih sekolah saya punya teman baik pindah dari Sumatera pindah ke Surabaya saya tidak tahu Surabaya itu dimana terus pindah waktu dia pindah saya sedih teman baik pindah lalu waktu itu saya tanya-tanya kamu di Surabaya tinggal dimana Dharma apa ini Dharma tinggal di Dharma lalu saya tanya orang Dharma itu daerah orang kaya itu itu zaman dulu Dharma kalau orang bilang saya tinggal di Dharma orang kaya itu kayak Jakarta pondok indah kaya itu jadi saya tahu Dharma daerah elit pasti mahal sekarang di Surabaya banyak daerah elit pasti mahal di Indonesia tempat-tempat tertentu ada yang per meter lebih dari 300 juta ngeri per meter 300 juta kalau kita tidur perlu 3 meter perlu 900 juta hanya untuk tidur belum untuk kita taruh barang taruh remari itu terlalu mahal karena tanahnya makin lama makin naik lokasinya lokasinya tempat elit maka orang miskin tidak mungkin bisa beli rumah lagi zaman kita sekarang rumah sudah berpuluh M nanti zaman anak cucu kita mungkin satu rumah kecil saja sudah minimal 10 M wah semakin sulit untuk kita beli rumah maka banyak orang hanya tinggal di apartemen karena murah karena dapat tempat yang bisa tidur nyaman tapi biaya tidak besar untuk yang bisa ada tanah pekarangan kebun ada ayam itu tidak bisa lagi terlalu mahal sekarang siapa yang bisa beli tanah di sorga tanah di bumi naik harganya gila-gila tempat di sorga siapa yang bisa beli konglomerat mana yang bisa beli satu inci tempat di situ tidak ada satu pun yang bisa obat Tuhan kasih gratis darah Yesus itulah obatnya gratis lalu kita tinggalkan bumi ini kita perlu tempat tinggal kalau kita tinggalkan Surabaya pergi ke Jakarta hal pertama yang kita tanya adalah transportasinya naik apa mobil pesawat sampai di sana tinggal dimana selalu tanya dua hal itu naik apa transportnya apa tinggalnya dimana sekarang kita akan tinggalkan bumi ini pertanyaan juga sama transportnya apa ke sana di sana tinggalnya dimana transportnya melalui Yesus kita dari bumi mau ke surga harus melalui Yesus itu transportnya harus melalui Yesus sampai ke sana tinggalnya bagaimana Yesus berkata aku telah menyediakan tempat bagimu dan gratis oh kalau ada buka mal gratis silahkan ambil semua barang orang berjajar berebutan terobos masuk kenapa karena gratis tapi heran waktu sudah bicara keselamatan Yesus mati untuk kita keselamatan gratis kita bisa masuk surga dikasih tempat gratis orang tidak mau untuk makanan yang kita makan belum tentu ada gizi gratis semua kerja Shopee gratis hanya bayar ongkos kirim orang tunggu dari sore cepat cepat untuk dapat karena apa kejar gratis sekarang saya kasih tahu ada hal gratis yang betul betul paling bermanfaat itulah yang kita harus kejar yaitu apa anugerah keselamatan di dalam Yesus darah Yesus adalah obat gratis transportasinya Yesus yang membawa kita ke surga gratis tidak usah bayar turga tidak usah bayar supir Yesus bawa gratis sampai ke sana tinggal di mana di surga disiapkan tempat selama lamanya disitu tidak usah bayar apapun semua dikasih gratis nah ini semua yang saya sudah sampaikan saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam harap semua keluarga besar yang sudah mendengar ambil keputusan selama ini kita pegang apa kita ada di lautan kita pegang daun tenggelam kita pegang ranting tenggelam kita pegang balok terapung tapi sementara oh kelihatannya saya aman lama-lama saya lemes gemetar kedinginan tangan sudah terkupas sudah lapar sudah haus saya mulai lepaskan saya jatuh dan saya hilang perlu ada orang yang memegang kita maka papa mama pegang tangan anak waktu jalan demikian juga kita tidak bisa pegang tangan Tuhan kita tidak kuat Tuhan kalau sudah pegang tangan kita kemana saja kita tidak usah takut kita tidak mungkin akan terjatuh kita akan dibawa oleh Tuhan kita tidak mungkin ada yang bisa merebut kita kita pasti masuk surga harap semua anggota keluarga yang sudah mendengarkan ini biar Tuhan menggerakkan hati kita perjumpaan hari ini bukan perjumpaan kebetulan pasti ada maksud Tuhan amin kita semua bisa berkumpul saya lihat ada yang sudah tua didampingi anak yang masih muda wah luar biasa saya anggap semua di sini adalah keluarga saya semua yang sudah berumur ada yang masih muda semua ada di sini baik yang dulu dari Hongkong lalu sudah tinggal di sini lalu beranak cucu di Indonesia semua yang kumpul di sini alangkah indahnya kita sekarang bisa di sini dan kita semua kelak sama-sama ada di surga sana enak tidak juga tidak besar tetapi transportnya apa Yesus yang membawa kita maka kalau Yesus membawa kita kita pasti akan ke tempat yang sama tapi kalau bukan Yesus yang membawa kita kita beda tempat oleh sebab itu Alkitab mengatakan barang siapa yang percaya Tuhan Yesus supaya Tuhan dan Juru selamat dia pasti diselamatkan bukan mudah-mudahan diselamatkan bukan tapi pasti diselamatkan kita hidup ingin yang pasti ini tanah ini benar gak sih harga sekian saya mau pasti mudah-mudahan lah ini makanan sebetulnya ada atau tidak ya mudah-mudahan ada kita enggak enak ragu coba kalau dia bilang pasti ada saya jamin pasti ada kita naik mobil pasti sampai kita langsung tenang demikian juga dengan kita kita tidak tahu kita hidupnya kapan mungkin dua tahun lagi ada yang meninggal mungkin malam ini mungkin besok mungkin lusa kita tidak bisa duga nah waktu saat itu tiba kita sudah tidak mungkin lagi bisa berkata-kata maka hari ini pada saat kita masih bisa berkata-kata mari kita menjawab Tuhan jikalau Yesus yang sudah mati bagiku saya mau percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya bukan mau pegang dia karena saya tidak kuat saya mau dia yang memegang saya selama-lamanya tidak ada yang bisa merebut mereka karena sudah dipegang tidak ada yang bisa merebut amin harap semua anggota keluarga dengarkan baik-baik yang tadi saya sudah sampaikan biarlah ini menjadi satu kekuatan besar untuk setiap kita yang sekarang kita berkumpul disini nanti kita sama-sama berkumpul lagi disana dengan semua orang-orang percaya yang lain amin wah itu suka cinta besar oke kita berdoa ya Bapak di dalam surga kami berterima kasih untuk waktu kesempatan ini kami berdoa ya Tuhan biar setiap anggota keluarga yang hari ini Tuhan izinkan mendengar semua perkataan perkataan yang kami sudah dengar sama-sama Tuhan bekerja di dalam hati keluarga besar karena Tuhan mencintai setiap kami maka Tuhan kasih umur lagi kepada kami supaya kami cepat berbalik kepada Tuhan jikalau saatnya sudah tiba dan kami sudah berbalik kepada Tuhan maka kami akan dituntun oleh Kristus masuk ke surga yang permain tetapi jikalau kami belum ada pegangan kami akan tenggelam di dalam dosa kami dan kami tidak akan menuju ke surga yang permain karena kami akan menuju ke tempat penghakiman selama-lamanya karena Tuhan sudah kasih anugerah Tuhan sudah kasih obat Tuhan sudah kasih jalan tapi kami tidak mau maka kami akan mengalami kematian kekal hambamu berdoa biar setiap kami yang ada di sini kami semua memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan secara gratis darah Kristus yang gratis tempat di surga yang gratis kepada setiap kami yang tidak mungkin kami bisa bayar dengan harta kami di dalam dunia ini terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami Tuhan lembutkan hati setiap kami Tuhan berkata-katalah kepada hati setiap pribadi kami supaya setiap kami kembali kepada Kristus yang sejati sebagai Tuhan dan curu selamat satu-satunya dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Tuhan 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 Terima kasih telah menonton!